Saya ingin sekali 2019 Bapak Aditya maju untuk mencalonkan. Saya doakan biar Bapak menjadi presiden. Insya Allah Bapak sukses. Saya juga kaget karena kemarin baru tidur jam setengah 3 pagi. Saya biasa kerjain ke kelapun, nulis-nulis. Bangun banyak ibu-ibu. Mbak Riza, Mbak Riza, Mbak Riza, Mbak Riza. Mbak Riza kan jadi kecil yatim biatu. Tahu susahnya itu. Saya udah kecil yatim biatu. Dari anak keluarga biasa. 6 tahun. Udah tua, dengan satu tangga. Terus zaman itu kan zaman susah. Ambil jumlahan. Akhirnya kita pelihara ayam. Ayam ketelol. Nah, di pagi atau kasih makan dulu ayamnya. Pulang sekolah kasih makan lagi. Waktu di ITB, saya diterima di ITB. Mau daftar, nggak punya uang pendaftaran. Akhirnya saya nggak kuliah dulu. Kerja di Kebayohan. Di percetakan, mandor percetakan. 6 bulan kerja jadi mandor percetakan. Baru daftar di ITB. Bayar uang kuliah. Yang awas itu, sampai... Ya, ya, ya. Udah, ayo, silahkan. Ayo, ibu, duduk ke sini. Semuanya aja. Jangan. Bukisan, ada yang akutis. Banyak sekali. Ada anak Indonesia miskin yang banyak. Ini adalah simbol dari nasionalisme kita. Kalau pemimpin hanya sibuk tiba-ibari bendera. Pidato nasionalisme. Jagoan, slogan nasionalisme. Indonesia nggak nampak-nampak. Karena nasionalisme yang benar. Tahin ini merah putih. Pasang itu bajunya anak miskin. Itu baru nasionalisme. Kalau pemimpin kita udah ngerti nasionalisme yang benar. Insyaallah. Ini ada satu pesan saya nih. Banyak teman penemuan. Ini merah putih. Ini ibu Kotiwi maluk. Ia tibu Kotiwi maluk. Tutupin sama merah putih. Dia maluk, itu masih banyak orang Indonesia yang miskin. 40% rakyat kita masih miskin, nyaris miskin. Dia maluk. Ini ibu Kotiwi, istilahnya. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Halo. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Bapak. 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 Terima kasih, Bapak.